Intro Kalian baru membeli mobil atau pengguna lama yang sedang berburu aksesoris mobil nih guys Intinya sama aja, sama-sama perlu rekomendasi aksesoris mobil yang tepat kan? Tentunya kini sudah sangat banyak aksesoris mobil yang tersedia di pasaran Baik yang sekedar hiasan, sampai aksesoris-aksesoris yang benar-benar bermanfaat Di video ini kami merekomendasikan kalian yang sedang mencari aksesoris mobil untuk membelinya Karena aksesoris yang kami rekomendasikan sangat bermanfaat bagi kendaraan kalian nih guys Tapi, seperti biasa yang baru nonton kami harap klik dulu tombol subscribe di bawah video ini Biar kalian gak ketinggalan rekomendasi-rekomendasi aksesoris terbaik untuk kendaraan kalian nih guys Multi USB Charger Masih berhubungan dengan navigasi dan komunikasi nih guys Tentunya, kalian setuju kalau charger USB ada di dalam mobil kalian nih Apalagi yang kalian miliki lebih dari satu slot Emang sih, fungsinya hanya satu Mengisi ulang baterai gadget kalian dan barang elektronik lainnya Biasanya, harga multi USB Charger ini Dari mulai Rp30.000 sampai dengan Rp350.000 nih guys Kamera mobil Berbeda dengan kamera mundur, kamera ini berfungsi sebagai alat pantau untuk mengetahui kondisi sekeliling mobil Terutama saat mobil ditinggal dan terpasang di kabin menghadap keluar Atau, bisa juga terpasang untuk memantau suasana kabin Biasanya, setiap kamera mobil dilengkapi dengan G-sensor yang bila tergoyang, maka kamera akan langsung aktif merekam Contohnya, seseorang menabrak mobil kalian di tempat parkir Atau ada orang yang membobol mobil kalian Maka dengan bantuan kamera seperti ini, pengusutan bisa lebih mudah Untuk harga kamera mobil ini, Rp100.000 sampai dengan Rp2.000.000 Global Positioning System atau GPS Mobil sekarang memang banyak yang sudah memiliki piktur navigasi berbasis GPS Yang biasanya tertanam di hand unit Tidak seperti GPS di handphone Alat ini tidak menggunakan pulsa operator seluler Harganya memang tidak bisa dibilang murah Namun, kegunaannya sangat diperlukan Apalagi saat kalian berjalan-jalan menuju daerah yang belum familiar Namun, jika mobil kalian belum punya piktur seperti ini Ada baiknya datangi toko-toko gadget Dan biasanya harga GPS ini sekitar Rp850.000 Itu sudah termasuk holder penyimpanan Dan tentunya kalian tinggal pasang nih guys Untuk link pembelian ada di deskripsi ya Handphone GPS Holder Satu hal yang patut diingat Kalian dilarang mengoperasikan telepon genggam saat berkendara Ya kan? Nah, holder atau tempat peletakan handphone maupun GPS Bisa berguna saat peta ditampilkan di layar Dengan alat ini, kedua tangan kalian bisa tetap disetir Peletakan holder di posisi ergonomis alias mudah dilihat dan dibaca Juga menentukan kenyamanan Anda saat mengemudi Usahakan untuk menyimpannya di bagian kabin yang strategis Tanpa mengganggu pandangan berkendara Untuk harga holder ini Mulai dari Rp30.000 sampai dengan Rp200.000 Manfaatnya sama aja kok Yang membedakan bentuk dan bahan materialnya Headrest monitor Aksesoris ini disarankan untuk kalian memasangnya Selain untuk menjaga konsentrasi pengendara Juga bisa membuat penumpang belakang terutama anak-anak Untuk bisa duduk tengang menyaksikan acara atau film kesukaan mereka Untuk harganya dari mulai Rp700.000 sampai dengan Rp2.500.000 Kembali lagi sesuaikan sama budget kalian miliki ya guys Portable pakum cleaner dan tempat sampah Portable pakum cleaner adalah pakum cleaner kecil Sumber dayanya berasal dari baterai bawaannya Atau bisa dari soket listrik yang ada pada mobil Alat ini sangat berguna untuk membersihkan bagian interior mobil nih guys Sehingga terlihat bersih dan nyaman Perjalanan jauh dengan membawa alat ini akan terasa lebih nyaman Dan tentunya jangan lupa 4 sampah mini untuk membuang sampah Pastikan ukurannya cukup komplek Sehingga tidak terlalu memakan tempat bagasi mobil Dan untuk harganya pakum ini hanya Rp180.000an saja nih guys Pemadam kebakaran Alat satu ini seringkali diabaikan para pengendara nih Padahal harganya pun tergolong cukup murah Yakni hanya Rp25.000an saja Untuk ukuran yang kecil dan berbentuk kaleng Yang bisa anda temukan di toko-toko aksesoris mobil Dan alat rumah tangga Namun untuk pembelian online Saya sudah cantumkan di deskripsi video ini Sangat direkomendasikan alat ini untuk diletakkan di kabin Dimana bisa dengan mudah terjangkau oleh setiap orang yang ada di mobil Jemper Kabel Pengguna mobil bertransmisi otomatis Tentunya paham penggunaan kabel ini Saat aki mobil tekor Jemper kabel akan sangat berguna Dan harganya pun hanya Rp80.000an Untuk caranya Minta bantuan mobil lain Sambungkan jemper kabel aki ke mobil anda Dan kemudian di sisi lain Sambungkan dengan aki mobil yang bersedia menolong Setelah mobil kalian hidup Sangat direkomendasikan untuk kalian periksa mobil ke bengkel Karena aki tekor seperti itu Antaranya memang masa hidupnya sudah selesai Atau memang ada sesuatu yang konslet di bagian kelistrikan mobil kalian guys TRI TAIBLE TRI TAIBLE adalah meja lipat Yang biasanya digantung di bagian belakang kursi depan Untuk digunakan oleh penumpang belakang Kegunaannya beragam Mulai dari tempat makan hingga alat tulis Jika tidak digunakan Meja bisa dilipat Sehingga tidak memakan ruang mobil anda Beberapa mobil MPP Seperti Nissan, Serena, Higuai Sudah melengkapinya dengan meja seperti ini Jika di mobil anda belum ada Silahkan cek di deskripsi Untuk link pembelian dan harganya Dari mulai 100 ribuan Sampai dengan 500 ribu rupiah Itulah daftar aksesoris mobil baru Yang wajib ada di mobil kalian guys Yang kami pilihkan Dari aksesoris mobil terbaik Perlu dipahami bahwa Kesemua aksesoris yang kami beritahukan di video ini Bersifat untuk semua mobil Baik jenis, tipe, ataupun merek mobil yang kalian miliki Semoga informasi yang kami beritahukan ini bisa bermanfaat Dan menambah wawasan dalam memberi aksesoris mobil Boleh jenis, t 1965 Bom, ya r artま tetap Ya saya sampai di teman Kein sal,�'an Oh, ayah keinegi Sampai jumpa Keinegi Keinegi Terima kasih Keinegi 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 Terima kasih.